Apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Adi dan Siapa ini? Hikni ya teman-teman Di channel saya yang bahas Seputar masalah GERD Anxiety Dan beberapa menit ke depan Gak lama-lama saya cuma mau menyampaikan info Penting aja buat teman-teman Karena ada yang bertanya Ataupun ada soalan seperti ini Bang, sebenarnya Pengidap GERD Anxiety itu butuh teman atau enggak? Jadi Kadang-kadang ini kan karena saya terjadi Ketika saya mengelola Sebuah komunitas para GERD Dan Anxiety Terkadang gini Untuk orang yang baru sakit Ataupun masih mengalami banyak sensasi Memang dia itu butuh banyak teman Tapi Harus bisa, harus pandai Memilah teman Atau harus bisa mencari teman Jangan Ya mohon maaf ya teman-teman Masih banyak Suka disini di desa Samanya saya di desa ya Jadi banyak suara-suara Jadi ketika kita memilih teman Teman-teman semua ya Pastikan kita itu memilih teman Yang sudah sembuh Jadi jangan memilih teman Yang masih sakit Terkadang itu malah menjadi trigger bagi mereka Ini pengalaman yang sering terjadi Karena Kadang-kadang ikut suatu grup bank Saya ada komunitasnya Enggak sih Kadang gabung sama komunitas Tapi gabung sama teman-teman yang belum sembuh Wah itu Bisa kacau Tapi kalau bisa itu gabung dengan teman-teman yang sudah sembuh Nah itu akan memberikan motivasi yang lebih Gitu ya teman-teman ya Jadi bolehlah tanya-tanya Tapi kadang setiap orang itu Gini loh ya Jadi Ketika kita ingin curhat Misalnya kita banyak sensasi nih Apapun ada orang yang punya sensasi tuh Dia itu Pengen curhat dari teman gitu Oh gimana sih Soalnya Dimana-mana itu Banyak yang belum kadang ngerasain Dan Or tipikal orang yang sakit GERD ini Namanya orang psikosomatis Ya ansiati itu ya Dia itu pengennya nyari persamaan gitu loh Jadi Ini Ketika kita ngomongin ketika kita sudah sehat ya teman-teman semua Jadi orang yang udah Sakit itu Sekarang sama om Kejar om Jadi kalau orang yang sudah Apa Sembuh ya Itu gak masalah Tapi akan berbeda ketika Ketemu dengan orang yang masih sakit Jadi nakitnya akan menjadi trigger ya Seperti apa yang saya katakan tadi Ya Teman-teman semua Jangan dibandingin untuk kameranya Ini kasihan Ya nanti kan bisa jadi youtube nanti Jadi Buat teman-teman semuanya Yang terpenting adalah Mencari teman Boleh lah mencari teman Tapi kita tuh harus tahu Paham dan kondisinya gitu loh Ketika kita tanya-tanya gitu ya Apa namanya Ya jangan terlalu Apa namanya Tahu-tahu lah gitu ya Tahu-tahu Tempat Tahu-tahu kondisi gitu Kadang kita sudah dijelasin gitu Tapi kita gak memahami Apa sih yang mereka mau gitu ya Itu namanya sakit psikosomatis tuh Seperti itu gitu Aku mau duduk Ya udah duduk Jadi gitu ya teman-teman ya Gimana yang jelasinnya Jadi gini Ibarat Anda masih sakit Anda pengen teman yang bisa ngertiin Anda kan Nah Orang itu adalah orang yang pernah sakit gitu Yang sudah sembuh Jangan Orang yang sedang masih sakit gitu Ketika itu Orang yang masih Uh saya sama bang Ngerasain kayak gitu Aduh gimana ya Gak ketemu solusinya Nanti jadi trigger gitu Jadi malah Penyebab ansiatinya itu kambuh Jadi malah Anda belum sembuh Malah nyebabin orang lain Jadi ansiatin lagi Jadi gitu ya teman-teman semua Jadi kalau bisa itu Cari teman Yang kiranya Dia sudah gak ngerasain ansiatin Lagi gitu Ya Ya gitu Boleh lah tanya dulu Tahan kondisinya gimana Terus sembuhnya gimana Tanya pengalamannya gitu Memang untuk sakit lambung ini Ansiat ini memang GERD ya GERD Terutama GERD sama ansiatin Memang lama gitu Gak sebentar Terus selesai Memang harus butuh bimbingan mentor Harus sering-sering banyak Dengar motivasi gitu Biar kita gak down mentalnya gitu Kadang kalau kita down malah Itu yang menjadi Hal yang gak baik Buat diri kita Jadi gitu teman-teman semua Pokoknya Buat teman-teman yang masih merasakan ini Carilah teman Ataupun Kerabat Ataupun orang yang sudah Pernah perasaan ini Tapi yang sudah sembuh Jangan memilih teman Yang masih sakit juga Gitu Kadang malah jadi trigger dia Buat recovery Malah jadi gak sakit Malah jadi gak sembuh Gitu maksud saya Gitu ya teman-teman ya Apalagi ya Ini udah azan ya teman-teman ya Oh ya gini gini Memang pada dasarnya Orang yang mengidap GERD sama ansiatin ini Susah gitu ya Susah untuk mempercayai seseorang Jadi basicnya itu Kalau kegamnya Jadi Kayak dokter aja gak dipercayain Yang expert gitu ya Dia itu percayainya sama orang Yang sudah pernah merasakan Kemudian sembuh gitu Kadang dia bersama-sama Jadi Ya itulah Apa namanya Terus Dia itu Orang ini dia itu Suka-suka mencari Apa namanya Persamaan gitu ya Gak tau kenapa Ya mungkin dengan begitu Dia itu jadi Jadi motivasi gitu Membuat dirinya tenang gitu lah ya Jadi kalau yang saya pelajar itu Seperti itu Jadi namanya Apa ya Masuknya ke dalam Rana psikolog ya Apa Psikologi seseorang gitu ya Dan Kejiwaan gitu Jadi Itu ya teman-teman Semuanya Mungkin hanya itu Yang bisa saya sampaikan Pada video kali ini Semudah-mudahan Teman-teman Bisa Ataupun Pandai Selektif Mencari teman Ada komentar sebanyak Jadi bisa mungkin Bisa tanya dulu Yang semua siapa Nanti kalau ada waktunya Bisa konsultasi Apa aja resepnya Itu bisa Oke Mungkin cukup sekian Itu yang saya sampaikan Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi